Thank you for joining us. Have a great day. So, gue akan bahas secara ringkas saja apa aja yang ada di Apple Event 2023 ini. Yang pertama, apa aja sih yang baru sebenarnya di Apple Watch 9 ini? Yaitu Apple Silicon Chip S9 yang ada di Apple Watch Serial 9. Ini mana tuh? Ya bisa 2000 nit brightness dan 1 nit when goes to sleep. Jadi ketika kalian semua tidur, kecahayaannya akan turun sampai 1 nit. Meskipun desain tetap sama, tapi ada yang bikin lebih keren lagi, yaitu fitur Double Tap Finger ini. Jadi ketika kita menerima panggilan telepon, kita tinggal Double Tap Finger seperti ini untuk mengangkat dan mematikan telepon. Double Tap juga bisa untuk mengaktifkan Smart Stack yang ada di Watch OS 10. Selain penambahan fitur yang canggih tadi, ada juga penambahan 2 material yang digunakan untuk serial Apple Watch ke-9. Ada berbahan material aluminium dan juga stainless steel. Untuk bahan material aluminium, ada 5 pilihan warna yang sangat menarik. Warnanya hampir sama seperti warna-warna iPhone. Bahkan untuk produk aksesorisnya pun sudah diganti bahan materialnya. Yang dulunya menggunakan bahan material kulit sudah diganti menjadi fine woven. Setelah memperkenalkan Apple Watch 9, selanjutnya Apple memperkenalkan Apple Watch Ultra 2. Dan tidak sesuai dengan beberapa rumor yang beredar. Yang selama ini tuh warnanya baru kok, warnanya hitam. Ada warna barunya sih. Dari desain look sama aja, cuma ada beberapa upgrade fitur aja. Setelah Apple memperkenalkan Apple Watch 9 dan Apple Watch Ultra 2 yang buat gue jadi cukup kecewa. Tapi terobati nih dengan diperkenalkannya serial iPhone 15. Di iPhone 15 best model, akhirnya muncullah nih Dynamic Island yang selama ini sudah beredar ya rumornya di mana-mana. Dan cukup sering banget gue bahas di konten play info. Nah, untuk di iPhone 15 best model nih, ada desain yang sama dengan iPhone 15 Pro Series. Desain yang lebih curve, ada Super Retina XDR OLED-nya, brightness iPhone 15 best model akan meningkat menjadi 2000 nits. Untuk frame-nya, ya namanya juga best model, tidak menggunakan titanium, melainkan tetap menggunakan aluminium frame. Untuk kameranya, sudah 48MP coy. Tentu, untuk engine-nya yang ada di lensa iPhone 15 sudah menggunakan Photonic Engine. Untuk lensa ultrawide masih tetap di 12MP. Dalam 2 kamera boba tadi, sudah ada telephoto zoom 2x. Meskipun 2x zoom objek, ini menjadi major update ya untuk di serial best model dalam iPhone flagship tahun ini. Soal performa untuk di iPhone 15 best model, nggak perlu diraguin lagi. Karena iPhone 15 sudah menggunakan Apple Silicon dengan chipset A16 Bionic. Chipset yang sama digunakan dengan iPhone 14 Pro Series. Di mana iPhone 15 best model punya kecepatan GPU Core 5 dan 6 Core CPU. Tentu yang nggak ketinggalan adalah USB-C yang sudah menemani hadirnya iPhone 15 best model dan juga Pro Series. Yang terakhir, tentu iPhone 15 Pro. Dan tidak ada penamaan Ultra. Melainkan iPhone 15 Pro 6.1 inch dan iPhone 15 Pro Max 6.7 inch. Untuk iPhone flagship yang paling pro di tahun ini, iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max memiliki bahan material titanium dengan tingkatan grade 5. Jadi lebih kuat dan juga lebih ringan. Dengan perubahan material yang digunakan, mempengaruhi finishing warna yang ada di iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max. Karena di kedua iPhone ini nantinya akan memiliki 4 pilihan warna. Black and White Titanium, Blue Titanium, dan Natural Titanium. Nah untuk chipsetnya, sudah menggunakan chipset terbaru yaitu A17. Nggak tanggung-tanggung loh, langsung ditulis Pro. Bener-bener dibuat untuk Pro banget. Karena untuk iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max, di-built untuk menjadi new experience dalam mobile gaming. Karena nggak tanggung-tanggung. Nantinya iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max bisa kalian pakai untuk bermain game yang selama ini hanya bisa dimainkan di PC maupun di Mac. Seperti Resident Evil 4 dan juga Assassin's Creed. Untuk iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max, di bagian kameranya sudah memiliki 7 lensa. Lalu sudah memiliki lensa wide di 48MP, tapi ada major upgrade-nya nih di 24MP ketika sedang low light. Memiliki photogenic engine yang lebih stabil 3x dan 5x untuk telephoto Pro. Ultra wide masih sama di 12MP, tapi sudah memiliki lensa telescopic makro hingga 120mm. Dan yang bikin spesial untuk iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max, bahwa kedua iPhone ini bisa merekam dengan fitur terbarunya. Yaitu spesial video dengan menggunakan 2 lensa kamera, wide dan juga ultra wide. Yang nantinya hasil videonya ini bisa dilihat dengan device Apple Vision Pro yang akan rilis di awal tahun 2024. Soal harga, ini sangat unik banget ya. Untuk kedua iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max. Untuk ke-15 Pro ada pilihan minimalnya ini di 128GB. Untuk internal storage 128GB, iPhone 15 Pro dihargai sebesar 999 USD. Sedangkan untuk iPhone 15 Pro Max, tidak ada lagi pilihan 128GB. Melainkan langsung up storage-nya nih di 256GB. Dengan harga sebesar 1199 USD. Jadi kalian kira-kira udah siapin budget untuk beli produk apa nih? Hmm, harap tenang dulu ya. Karena produk-produk tadi akan dirilis oleh Apple per tanggal 22 September mendatang. Jadi, kalian semua boleh stay tune terus. Dan boleh berdiskusi di kolom komentar soal React Apple Event 2023 ini. Jangan lupa like dan share konten ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Supaya kita lebih up to date lagi dalam menyampaikan informasi seputar produk Apple lainnya hanya di Playinfo.